Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba aktifkan ulang untuk GPU setting ataupun custom di game turbo Xiaomi cuy Nah sebelumnya disini untuk Poco F3 saya sudah di recovery ya teman-teman ya Oke sudah di reset pabrik atau factory reset Itu ya karena gara-gara plugin UI system Nah disini kita akan coba aktifkan kembali untuk GPU settingnya Nah kita coba lihat disini teman-teman ya kita masuk ke dalam game booster disini tidak ada GPU settingnya Oke nah kemudian juga disini saya belum di upgrade kan untuk security nya Ya meskipun kita sudah upgrade kan untuk security dan juga plugin UI system ini akan tetap tidak aktif cuy Itu sudah saya coba ya Nah sedangkan disini kita coba lihat di set edit kemudian kita masuk ke global table Disini untuk GPU tuner underscore switch nya sudah ada cuman dia false Nah kita tinggal ubah aja nih false ini menjadi true Ya tinggal edit value tapi ini gak bisa cuy Nah kita perlu aktifkan dulu untuk set edit nya Ini gampang banget lah ya udah sering saya bahas Ini mungkin cara terbaru ya teman-teman jadi Poco F3 Ataupun di device Poco Xiaomi atau Redmi ya teman-teman bisa dicoba Nah alat yang perlu kita pakai cuman dua ini doang cuy LADB ataupun set edit atau kalau misalkan teman-teman punya laptop sih sebenarnya lebih simpel pakai laptop sih Tinggal dikoneksikan pakai ADB password langsung masukkan scriptnya disitu selesai Nah kalau disini kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi nih dan juga debugging near kabel disini Nah langsung aja kita masuk ke dalam pengaturan Jangan lupa ketentang telepon dulu Tap-tap dulu disini sampai anda sudah menjadi developer teman-teman ya Nah kemudian kita masuk ke dalam setelan tambahan Disini masuk ke dalam opsi pengembang Dan pastikan juga disini teman-teman sudah terpasang SIM card ya Karena kalau gak terpasang SIM card nanti pas proses pengaktifan debugging keamanannya Nah debugging setelan keamanannya ini tidak akan berhasil cuy Gitu ya Nah disini kita cukup aktifkan debugging near kabel dan juga debugging USB setelan aja Debugging via USB ini gak usah cuy Cuman dua ini aja kok Ini kita aktifin aja seperti ini teman-teman ya Nah ini selalu diingat aja gak apa-apa Nah kemudian disini jangan lupa untuk di bagian sininya Kita aktifkan dulu Nah ya Selain SIM card kita juga harus memasukkan dulu Mi account Kalau gak dimasukin Mi account dia gak bahkan bisa mengaktifkan debugging USB setelan keamanannya cuy Tapi untuk debugging near kabel sih dia bisa ya Tinggal kita aktifin aja Oke Nah disini saya akan coba login-kan terlebih dahulu untuk Mi accountnya Nah oke guys disini saya sudah memasukkan akun Xiaomi atau Mi accountnya Nah selanjutnya disini kita langsung aja masuk lagi ke setelan tambahan Ke opsi developer Kita langsung aja ke bagian sini USB dan keamanannya kita aktifin Nah seperti inilah langkah-langkahnya harus kita ikuti cuy sampai nanti aktif berikutnya Ini juga langkah berikutnya Nah kalau misalkan ini teman-teman tidak diaktifkan Ini gak bakalan bisa ke escape ya Untuk coding ataupun script yang nanti kita coba aktifkan di set edit Ini terima aja Nah Debuging USB setelan keamanan sudah berhasil cuy Mantep ya Nah disini langsung aja kita coba masuk ke near kabel Kita aktifin seperti ini Pasangkan perangkat dengan kode ya Nah teman-teman disini Tinggal siapkan dulu Itunya apa LADB nya Nah ya Disini siapkan LADB nya Buka seperti ini Nanti kita masukkan ke sini ya Nah kita buat aja disini menjadi Layar terpisah Nah Oke kalau misalkan tidak bisa membuat layar terpisah Contoh nih ini gak bisa membuat layar terpisah cuy Ya Nah Ini gak bisa membuat layar terpisah Ini bisa Nah ya Langsung aja teman-teman Klik yang ini Nah seperti ini Nah kemudian tinggal dimasukkan aja nanti kodenya ke atas Nah pasangkan dengan kode Nah kode ini kita masukkan ke sini Untuk di bagian port kita masukkan yang ekornya ya Yang ini 38497 Nah ya 38497 Nah kemudian disini yang banyaknya 687 ya 687 968 Oke 687 Berapa lupa tadi 689 968 ya 968 Nah Kalau sudah Teman-teman langsung aja oke Boom Teman-teman lihat Nah kalau sudah ada tulisan hello world Kemudian proses debugging nirkabel terhubung Nah selanjutnya disini teman-teman bisa keluarkan aja Yang ini ya Nah kita tinggal pakai yang ini aja Nah gitu Nah kemudian teman-teman disini untuk scriptnya lupa Nah tinggal buka aja aplikasi set editnya Buka aplikasi set edit Nah masuk ke global table Nah kemudian kita cari disini ya Tadi yang GPU setting sebenarnya Oke Nah ini Tinggal di klik Nah edit value Nah ini PM grand by empatah ini kita masukkan Kesini guys Gitu ya Nah langsung ketikan disini Nah Kalau sudah Disini kita coba cek dulu takutnya ada yang salah ya Oke Dari awal PM grand Ya By empatah titik set Tuh ini kan saya sheet cuy Nah ini kita ganti nih Jangan sampai salah Set Ya Set Edit Nah set edit 22 Android Permission Write Secure setting Untuk memastikan kita juga pastikan lagi PM Grand by empatah titik set edit 22 Android permission Write Secure setting Oke ya Secure setting Oke Nah kalau sudah disini teman-teman tinggal di enter aja Sudah tinggal di oke aja Nah Kalau sudah seperti ini Tidak ada tulisan banyak ke bawah Berarti sudah selesai Sudah bisa kita Akses Set edit nya Oke Nah langsung aja disini kita coba keluar dulu Masuk set edit Kita back dulu Sekarang tinggal kita coba klik lagi Kita edit value Sudah bisa cuy Nah sekarang kita tinggal ketikan aja True Nah sekarang kita tinggal ketikan aja true Seperti ini Save change Kemudian kita back Kemudian kita bersihkan semua recent aplikasinya Nah untuk memastikan Disini kita jangan dulu Proses berhenti dulu Untuk debugging Kabelnya cuy Nah disini kita coba masuk dulu Kedalam game turbo nya Kita coba lihat sekarang Nah sekarang sudah ada ya Bawaan nih Sudah selesai untuk tutorialnya cuy Untuk mengaktifkan GPU setting Ataupun Kostum ya Disini Nah ya Tinggal kita edit aja Oke Nah seperti ini Mengerti Adreno GPU Qualcomm Kedeteksi ya Kemudian setelan tambahan juga ada Gitu cuy Gampang lah ya Gampang banget Nah selanjutnya Kalau misalkan sudah selesai ini Kita tinggal berhentikan aja semuanya Ini Prosesnya Ya Nah ini Debugings dan keamanan Kita matikan Kemudian juga untuk near kabel Kita matikan Boom Udah Atau ini kita nyalain Ini kita hapus Untuk keamanan Ya Seperti itu Nah lupakan aja Nanti hilang sendiri Kemudian kita selesai Nah kita keluar Kita bersihkan lagi recent aplikasi Kita cek lagi Oke Nah sekarang sudah ada Custom Dan ini permanent cuy Gitu ya Nah selanjutnya nanti Teman-teman Biar lebih stabil Untuk security dan plugin layanannya Langsung saja disini Teman-teman Di update di Sistem Ya Langsung diperbarui aja Seperti itu Sampai prosesnya selesai Sampai nanti masuk lagi Nah disini Untuk security nya Dia di update ke versi 8.1.7 Ekor 1.3 cuy Ini recommended Mantap sih Gitu ya Nah Oke itu aja mungkin teman-teman Tutorialnya Semoga ini jelas Dan gampang banget ya Tanpa harus pakai pc Jadi pakai LADB juga cukup Jadi teman-teman cukup Dua aplikasi ini aja Ya Dengan syarat Teman-teman harus menggunakan Mi account Dan juga harus ada kartu Meskipun dia mati kartunya Tapi gak apa-apa bisa dipakai Sebagai syarat aja cuy Untuk mengaktifkan Set edit nya Oke itu aja teman-teman Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Oke selamat menikmati